Alhamdulillah Selamat menikmati Alhamdulillah 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 yaudah setelah disembeli itu daging gak boleh walaupun cuma dapet ekor ujungnya aja gak boleh kita makan ya kadang-kadang kan masyarakat berpikir kayaknya dia ngasih dia makan jadi itu siapa dikasih jadi kurbannya gimana ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalam mengenai tentang kurban banyak memang pemahaman di masyarakat orang yang memberikan kemudian tidak boleh untuk memakan atau mencicipinya sementara ini dikatakan berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w kata Rasulullah sesungguhnya aku dulu melarang untuk berziarah kubur kemudian kata Rasulullah maka sekarang adalah untuk berziarah menunjukkan bahwasannya dulu tidak boleh berziarah kubur kemudian Rasul memerintahkannya kemudian kata Rasulullah s.a.w maka kemudian kata Rasulullah juga begitu dulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging kurban itu di atas tiga hari jadi harus dihabiskan kemudian kata Rasulullah s.a.w maka kemudian sekarang tahanlah terserah kalianlah dan dikatakan maka bagilah kepada beberapa orang ini kan kepada orang-orang miskin maka kata para ulama maka menunjukkan berdasarkan hadis ini dikatakan bahwasannya ada tiga pembagian daging kurban biarpun sebagian mengatakan bahwasannya hadis yang menunjukkan tiga ini dikatakan lemah akan tetapi banyaknya dari dalil-dalil yang lain menunjukkan menguatkan akan hal ini juga maka dikatakan bagi yang berkurban maka daging itu dibagi menjadi tiga bagian pertama dikatakan adalah daging itu dibagikan sepertiganya adalah untuk diri kita jadi jatah pribadi itu sepertiga kalau tadi katanya tidak boleh maka katanya dari satu ekor itu dibagi tiga maka sepertiga adalah milik kita awalnya dikatakan mas lemah awalnya dikatakan daging itu boleh disimpan hanya tiga hari saja jadi kalau mengkonsumsi boleh tiga hari saja boleh gak disimpan lama masukkan freezer kemudian disimpan gak boleh pada asalnya tapi kemudian kata rasulullah dulu aku hanya boleh menahan mengatakan boleh menahan daging itu tiga hari saja nah maka sekarang kata rasulullah fa'amsiku sekarang boleh nah karena apa karena pada waktu itu dikatakan para sahabat datang kepada rasulullah ya rasulullah kita tahun ini mau menyembeli kurban berdasarkan ketentuan yang biasa kita lakukan kemudian kata rasulullah kalau dulu aku hanya bolehkan tiga hari untuk disimpan sekarang fa'amsiku sekarang bebas nah berarti kan sepertiga kalau apalagi versi kita Indonesia Mas Laman sepertiga kambing itu kayaknya tiga hari waduh banyak kan kecuali mungkin kalau timur tengah sepertiga sekali makan jadi beda nah menunjukkan yang apa yang berkorban itu dia disunahkan bukan gak boleh tapi disunahkan untuk makan dagingnya makan dagingnya ini adalah berpahala ini luar biasanya pada bulan Zulijjah Mas Laman satu ketika ketika rasulullah salallahu alaihi wasallam mendatangi Fatima ini anaknya rasulullah kemudian rasulullah bertanya apakah kalian apakah kamu sudah menyembeli dari hewan kurbanmu kata Fatima anaknya rasulullah mengatakan wahai abiku aku sudah mewakilkannya kepada Ali Ali adalah suaminya apakah rasulullah wahai Fatima maka sembelihlah jika kamu tidak sanggup sembelih maka saksikanlah bahwasanya ketika darahnya itu menetes ke tanah ke bumi ini maka disitu sesungguhnya ada berkah menunjukkan dikatakan kata para olamak menunjukkan pada bulan Zulijjah ini adalah bulan yang begitu besarnya maka kata rasulullah adalah dikatakan bahwasanya amalan yang dicintai oleh Allah itu pada bulan Zulijjah menunjukkan menyaksikan darah menetes saja dikatakan pahalanya besar apalagi kemudian memakan dagingnya memakan daging kurban itu pahalanya besar apalagi kemudian kita bagi kita yang punya uang makan dah lah berkurban karena luar luar biasanya pahala yang diberikan oleh Allah kata rasulullah itu saksikanlah biarpun darahnya menetes ke bumi ini maka pahalanya besar dan itu amal yang dicintai ahabul amal inda Allah ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah jadi kaum muslimin itu dituntut untuk bagaimana merayakan bulan Zulijjah itu dengan ibadah apakah kemudian kita yang punya uang sisihkan uang untuk kurban kalau pun tidak sanggup maka apa yang bisa kita lakukan beribadah pada bulan Zulijjah apakah kita membantu nguliti ataukah kita membantu hanya sekedar menyaksikannya saja maka pahalanya cukup besar apalagi kemudian dikatakan kita melakukan puasa kemudian kita melakukan amal-amal soleh sedekah yang biasanya agak ditahan uang itu baik uang receh atau uang besaran maka bulan Zulijjah ini maka berikanlah karena ahabul amal indullah itu dia masalah oke kita kembali ke daging kurban tadi jelas tadi sepertiga jatah orang yang berkurban nah dua pertiga ini apakah khusus untuk fakir miskin saja atau boleh juga apa ya dari dua pertiga ini boleh kita berikan kepada tetangga walaupun dia seorang yang kaya maka dikatakan memang kata Rasulullah maka faamsiku tadi faamsiku itu adalah untuk kita kemudian berikanlah makan kata Rasulullah maka berikanlah makan maksudnya adalah dibagikan ke kata para ulama diberikan makan ini adalah untuk yang sepertiga lagi sepertiga untuk diri kita sepertiga untuk fakir dan miskin dan sepertiga lagi adalah dikatakan adalah untuk hadiah hadiah ini bebas apakah tetangga kita yang kaya atau tetangga kita yang miskin atau tetangga kita yang non muslim itu diberikan atau teman-teman kita diberikan nah ini bentuk hadiah biarpun dikatakan sebagian para ulama hadis ini sedikit lemah hadis 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 pembagian ini sedikit lemah akan tetapi istimbad berdasarkan banyaknya hadis menunjukkan tidak ada ketentuan apakah harus sepertiga boleh gak kita memberikan semua maka secara hukum boleh berdasarkan kata para ulama istimbad adalah berdasarkan masalah Allah 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 Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Ustaz dengan siapa dan dimana Aisyah Ustaz silahkan pertanyaannya Ustaz Assalamualaikum Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warakulahu Fiktu Ustaz Wabarakatuh berkurban ini Ustaz ini pertama pertama kali kita mau berkurban di kampung kan udah banyak yang ada satri ada kambing itu kan banyak lalu kita kan ada salah satu kenalan sahabat itu kan seorang sahabat itu berkaca kalau disini kurban hanya satu ekor kambing setiap tahun seperti itu satu ekor dua ekor tidak pernah lebih dari itu apakah kita boleh mengirimkan hewan kurban kita ke kampung media gitu Ustaz karena disana kan mayoritasnya kebanyakan itu non muslim memang Ustaz cuman kan kita lihat meriksa cuma satu atau dua ekor kambing apakah boleh kita mengirimkan hewan kurban tadi kita tahu pertanyaan Ustaz selalu menjelaskan Ustaz Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh tapi Pak Ustaz mungkin langsung kita akan jawab nih Pak Ustaz berkaitan dengan mengirimkan hewan kurban ya ke tempat yang minoritas nih Pak Ustaz boleh gak ya secara hukum untuk berkurban itu dimana dimana saja yang kita anggap maka pembagian kurban tadi adalah berasakan masalahat biarpun sepertiga untuk kita berasakan Anies tadi tapi kemudian kata Purwama adalah berasakan masalahat ketika ada masalahat misalnya daerah-daerah minoritas dan mereka dalam keadaan fakir yang kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang ada yang kita mendapatkan mereka tidak pernah berkurban karena bukan faktor tidak mau berkurban tapi faktor ekonomi kadang-kadang nah daerah ini apakah kemudian kita boleh maka sejarah hukum boleh bahkan misalnya contohnya di Somalia contohnya mereka yang dalam keadaan lapar bagi kaum muslimin bagaimana bolehkah boleh atau daerah Indonesia atau daerah minoritas dan sebagainya mana daerah-daerah yang membutuhkan ketika kita berikan mungkin itu sangat bernilai ada orang yang kemudian setiap hari makan daging ketika kurban kita berikan daging itu tidak terlalu istimewa sama dia tapi ketika yang biasanya setiap hari makan ikan asin jumpa daging sepotong maka itu cukup bernilai sama kita katakan kita yang berlimpah dengan air maka dikasih air kayaknya biasa tapi gitu orang yang tinggal di padang pasir atau daerah kekeringan diberikan air itu melebih dari harta semua jadi ketika kita memberikan kepada orang-orang yang butuh perhatian butuh dengan kurban atau butuh dengan apalagi daerah minoritas yang terjepit ini adalah bentuk syiar jadi apakah secara hukum boleh maka secara hukum boleh Allah ta'ala oh gitu tapi set apakah apa ya kalau kita kurbannya itu di luar kita tidak bisa menyaksikan itu hewan disembeli apakah itu tidak mengurangi keutamaan memang secara hukum dikatakan kata Rasulullah kepada Fatima tadi mengatakan bahwasannya wah Fatima saya saksikanlah biarpun darah yang menetes nah bagaimana tempat yang jauh maka tidak bisa memang benar tidak bisa tapi gampangnya media sekarang bisa di kita merasa peduli terhadap kurban yang kita sembelih itu bagaimana maka cara sekarang itu apakah bisa video call ataukah minta laporan minta diputukan dipideokan dan sebagainya agar apa agar kita merasa bahwasannya kita juga ikut andil dalam hal itu nah itu perasaan yang kita rasakan itu mudah-mudahan berpahala karena itu bentuk amalan ya oke Masya Allah kita harus rehat dulunya boleh ya pemirsa dimanapun anda berada insya Allah kita akan lanjutkan kembali dan masih ada kesempatan bagi pemirsa dan pendengar yang nanti ingin bergabung bersama kami nanti bisa hubungi kami di 061-79-44282 atau juga bisa melalui pesan whatsapp di 0852-7799-2202 dan jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di podcast muslim Sampai jumpa alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan kami masih mengajak bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya silahkan langsung saja hubungi kami di 061-79-44282 atau juga bisa melalui pesan singkat ataupun whatsapp di 0852-7799-2202 dan langsung saja kita akan angkat lusat penelpon yang sudah masuk ada siapa halo assalamualaikum halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan siapa dimana umul aulat umul aulat silahkan pertanyaannya ya ustad ya izin bertanya ya ustad begini ustad kan di kampung ini kalau kurban kita itu mendapat 4 bungkus gitu ya ustad bolehkah kita ikut kurban di kampung sebelah di kampung sebelah itu kurbannya yang berkurban dapat bagiannya 10 gitu jadi niat kita supaya lebih banyak lagi tetangga kita di sebelah-sebelah kita bisa kita bagi yang gak ikut berkurban kan begitu ustad ini kurbannya mohon maaf kambing atau sapi sapi oh sapi banyak dagingnya ustad maksudnya kalau di tetangga berapa dapatnya kalau di kampung sendiri di kampung kita hanya dapat 4 bungkus oke kalau 4 bungkus paling kita hanya bisa membagi tetangga berapa orang kan gitu ya ustad ya kita hanya ambil sebungkus gitu sisanya kita bagi 300 tetangga nah kalau kita itu di kampung sebelah jauh dari tempat kita itu kita dapat 10 bungkus gitu jadi niat kita itu supaya dapat lebih banyak tetangga kita gitu bagi yang gak ikut-ikut kurban begitu ustad nah apa itu dibolehkan itu ya ustad yang kedua gini ustad oh ada yang kedua saya tulis dulu bentar bu nanti lupa boleh ya ustad boleh boleh silakan kan kalau daging kurban setahu saya kan harus dibagi habis ya ustad ya semua dipincang habis gitu pertanyaan saya apakah kulit yang harus dibagi habis juga ya ustad ya itu aja ya ustad ya syukur ustad ustad kejelasannya nanti jajakumullah khusus assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ustad sebelum kita jawab pertanyaannya pak ustad kami ingin berikan informasi kepada seluruh pemirsa dan pendengar ya bagi pemirsa dan pendengar yang mungkin ya ingin melaksanakan ibadah umrohnya nah silakan nanti bisa daftarkan langsung aja di PT Sadar Group nah ini pak ustad ini insyaallah akan dari PT Sadar Group akan melaksanakan keberangkatan umrohnya insyaallah nanti setelah musim haji di bulan Agustus insyaallah dan ada paket istimewa bagi para pemirsa yang apa namanya belum cukup uang ya ini ada paket tabungan tabungan ini gimana ketentuan ketentuannya pertama awal setor tabungan itu 100 ribu nah setelah itu mencicil sampai kira-kira terpenuh 30 juta kalau itu lebih maka dibalikan kalau kurang itu mohon ditambahin oh gitu sampai kapan ada yang 1 tahun 2 tahun 3 tahun sampai kemampuan kita sehingga kemudian mengudahkan kita bisa untuk menenaiikan umroh masyaallah sangat dibudahkan sekali oleh PT Sadar Group terima kasih kami dicapkan pada PT Sadar Group yang telah menjadi sponsor kami dan telah mendukung program acara kami tetap mengudara ya masyaallah semoga saja PT Sadar Group menjadi pilihan utama setiap kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah umrohnya di tanah suci ya amin amin ya rabbal alamin tapi ada telepon lagi kita kumpul dulu pertanyaan nih Pak Ustaz iya silahkan halo assalamualaikum halo assalamualaikum waalaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaallah Nero sehat Nero iya Ustaz sehat Ustaz ya alhamdulillah alhamdulillah nek oke nek langsung aja kalau gitu pertanyaannya Nero iya Ustaz oh itu bentar ngecilkan pulumannya Ustaz iya iya Ustaz ngecilkan apanya pulumannya Ustaz iya assalamualaikum Ustaz waalaikumsalam warahmatullahi nek minum ya puasa jadi maaf izin tanya Ustaz iya nek silahkan itu kalau apa bilangnya gini Ustaz kurban ku sembelih untam merah kuraih maksudnya apa Ustaz untam merah kuraih itu maksudnya apa oh iya oh iya karena itu macam tadi itu kurban ku sembelih untam merah kuraih gitu ini gak ngerti apa itu Ustaz jadi terima kasih jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini apa sih maksudnya untam merah oke Ustaz kalau kita akan kita jawab satu persatu pertanyaan dari umul aulat dan juga nekros nih Pak Ustaz pertanyaan dari umul aulat yang pertama tadi berkaitan dengan kurban kalau di kampung sendiri jatahnya kita itu kan biasanya ada panitia kurban di setiap pedesan kalau kita kurban sama kamu sendiri jatah yang kurban cuma dapat 4 bungkus nih Ustaz tapi kalau di kampung sebelah sana 10 bungkus wah ini kan enak nih kalau 10 bungkus kita mau ngasih hadiah sama tetangga-tetangga sama saudara masih bisa lah gitu kalau 4 bungkus ya tetangga kanan-kiri sama muka yang belakang gak kebagian ini gimana Ustaz? boleh gak Ustaz? ya mengenai tentang kurban ini adalah perkaranya adalah bebas apakah kita di tetangga sini menyembelihnya atau di tetangga luar kampung dan sebagainya atau kita menyembelih sendiri ikan menyembelih di rumah sendiri boleh-boleh maka secara hukum boleh apakah harus kepanitiaan di masjid gak mesti pada asalnya jadi kalau kita punya kambing di belakang kita sembelih kita potong kita bagi-bagi boleh gak? boleh jadi bukan satu hal yang kemudian diwajibkan harus dengan kepanitiaan bukan atau boleh juga ketika kita di masjid Fulan misalnya masjid A kita dapat 4 bungkus yang untuk pribadi kita bisa recommended ini teman-teman tetangga itu dikasih ya dari jatah kita boleh gak boleh secara hukum boleh tapi coba dibicarakan kepanitiaan karena kalau kita sudah mewakilkan kepanitia maka mereka yang berhak untuk membaginya tapi kalau bisa dikasih masukkan tetangga ini tetangga ini dapat ya nah itu kan sama pada asalnya cuman memang beda siapa yang memberikannya saja mungkin bisa jadi ketika kita menitipkan ke masjid masjid itu sudah juga membagikan di tetangga-tetangga kita tapi kadang-kadang kok kayaknya perasaan kok kayaknya aku gak ngasih ya ya kan kayaknya masjid yang ngasih pada hukum asalnya sama insyaallah akan tetapi kalau pun mau kalau pun mau maka boleh kita menyebeli sendiri atau boleh ke tetangga masjid tadi yang lain masjid yang lain karena kita dapat 10 misalnya niat yang dibagi-bagi apakah boleh-boleh tapi kalau 10 bungkus perkiraannya kalau sapinya 100 kilo ya kan kecuali limousin mungkin besar maslamat ya kan kalau 10 bungkus berarti hampir habis logikanya tapi mudah-mudahan oke terima kasih atas jawabannya artinya walaupun apa ya boleh aja kita nyembeli di kampung sembelah boleh tapi takutnya jadi kecemburuan ah kampungnya jadi disini sembeli disana tapi sejarah hukum boleh tapi sejarah hukum boleh oke terima kasih atas jawabannya kita lanjut lagi nih Pak Ustaz pertanyaan kedua nah apakah kulit termasuk organ tubuh yang harus dibagikan juga sampai habis kata Rasulullah ketika mengatakan maka sembelih la unta atau buduna atau apa saja yang disembeli kata Rasulullah ketika berkorban maka bagikanlah kulitnya dagingnya kemudian izomnya tulangnya jadi menunjukkan semua itu yang bisa dibagi bagilah dan jangan kadang-kadang ini kan kulitnya tidak untuk bagian nyembeli kepala ini yang menyembeli dan sebagainya itu bentuk upah inilah kemudian kata para ulama menunjukkan kenapa Rasulullah mengatakan habiskanlah dari kulitnya dari dagingnya dari tulangnya semuanya dibagi agar kata para ulama agar tidak menunjukkan bahwasannya sang panitia itu diberi khusus untuk yang menyembeli maka dia dapat kepalanya yang nguliti karena kulit maka dia dapat kulitnya yang panitia lain yang jalan sana jalan sini dapat tulangnya tambahan menunjukkan dikatakan ini bentuk upah dan ini terlarang dan ini diharamkan ini tidak boleh jadi kalau ketika ada kulit bisa dibagi maka bagikanlah ya agar apa agar tidak menjadi ini merasa ini ada upahnya yang nyembeli harus kepalanya enggak dan itu tidak diperbolehkan kalaupun mau diupah maka isikanlah uang diberikan kepada mereka yang pekerja tidak boleh mengambil upah dari daging tulang kepala kulit ataupun apa saja dari bagian dari binatang yang dikurban itu dia kalau hadiah kalau hadiah kan lain kan enggak masih ke tukang yang nyembeli ke orang lain pun boleh pada asalnya nah secara hukum kalau bentuk hadiah kita berikan oh kita punya daging lebih kita kasih dia boleh-boleh tapi jangan mengatakan kadang-kadang kan ini kayaknya jadi hilah jadi apa ya jadi siasat enggak aku niatnya enggak upah tapi yang kerja semua dikasih sama jadi bentuknya upah juga terakhir yang penting kan mereka enggak marah misalnya enggak kalau pun mau maka berikanlah uang agar apa agar tidak jatuh kepada suatu yang meragukan subahat Allah oke saya terima kasih Pak Ustadz iya tapi kalau berkaitan dengan hadiah semuanya kan dibagi nih Pak Ustadz ada di beberapa daerah itu ya teman-teman kita itu bisa mengolah darah jadi makanan nah tentunya kalau untuk kaum muslimin itu kan diharamkan nih Pak Ustadz nah ini pas kita nyemeli mereka datang bolehlah kami minta darahnya itu daripada kalian buang boleh enggak nih Ustadz kita tampung kita kasih ke mereka Ustadz ini kayak kata Sumanto ya kan timbang dia dimakan cacing bagus dimuliakan oleh makanan manusia ya sama juga kadang-kadang timbang dia dimakan bumi darah itu bagus ditaruh tempat yang mulia dimakan dimakan maka secara hukum tidak boleh karena kata Allah subhanahu wa ta'ala walata ta'awanu alil ithmi waluduan jangan kemudian tolong menolong dalam bermaksud kepada Allah oh dia non muslim non muslim atau muslim yang bermaksud kepada Allah maka tidak ada tolong menolong jadi perkara yang ketika mutlak diharamkan apapun bendaanya seperti oh kayaknya kita lagi buru-buru di apa di ladang misalnya ada babi hutan kemudian ditembak mati kayaknya timbang busu sayang disini mubazir kayaknya bagus aku cari pahala kasihkan kepada non muslim boleh enggak darah yang dikatakan najis dan haram untuk dimakan kemudian datang tetangga kita yang non muslim atau orang islam sekalipun dikatakan banyak nih orang islam ini yang makan darah maka dikatakan tetap saja tidak diperbolehkan karena ini bentuk tolong menolong dalam kejelekan ataupun kemasyaratan kepada Allah Allah oke Masya Allah sebelum kita jawab pertanyaan dari Rosana mau masih bertanya berkaitan masalah daging kurban lagi ini kalau misalkan rumah kita diperbatasan setiap apa itu tetangga ngasih daging ngasih ngasih terus jadi banyak di rumah daging ini boleh gak kita jual dijual lagi ya dikatakan setiap daging yang diberikan tidak setiap dari hewan kurban itu pada asalnya tidak boleh dijual tidak boleh dijual jadi pada asalnya adalah ini adalah untuk maka dikatakan ayam mutashrik ini adalah hari makan dan minum jadi ketika lebih pun ya gak apa-apa ditaruh di freezer tapi kalau dijual maka masuk dalam kategori larangan jadi dalam kategori larangan sama juga kadang-kadang ada sebagian kalau tidak boleh sebagai upah kita jual aja nanti kulitnya kita ambil uang ya sama juga maka dikatakan ini tidak boleh karena unsur dari kurban itu adalah bentuk takor ruban mendekatkan diri kepada Allah jadi mendekatkan diri kepada Allah makan dagingnya menyaksikan dan sebagian maka mendapatkan pahala ketika dijual maka perubahan nilai namanya perubahan nilai dan itu tidak diperbolehkan Allah misalkan kalau kulitnya nih posat karena kalau kulit kambing tipis kalau dijadikan kerupo atau mau disambal kayaknya capek ngerjainnya aja bagus kita jual tukang gendang duitnya baru dibelikan makanan tidak boleh juga ya kata Rasulullah itu tidak boleh menjual apapun bentuknya dari yang kurban itu maka larangan mutlak ini apapun bentuknya maka tidak boleh maka bagaimana kita berusaha untuk meminimalisir dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari seluruh yang hewan yang dikurbankan kalau tidak dijual kalau tidak bisa kalau dia tidak bisa dimanfaatkan maka kemudian maka dibuang itu lebih utama agar kita tidak terjerumus kepada satu apa satu larangan Rasulullah contohnya misalnya rambutnya ya kan kambing domba itu kan mungkin seperti yang jenis hersi dan sebagainya itu kan mungkin rambutnya dimanfaatkan rambutnya nah kalau ditanya kita berarti kan kita harus memanfaatkan kita tidak bisa memanfaatkan diapai tidak ada solusi kecuali dibakar misalnya ya dibakar jangan kemudian kita jual untuk panitia oke set kalau misalnya kita tidak doyan tidak dimakan daging kulitnya kita manfaatkan jadi dompet untuk dipakai sendiri artinya kan tidak dimakan boleh tidak ya secara umum boleh ketimbang dia dibuang ketimbang dia dibuang maka digunakan untuk sesuatu hal yang berpahala mudah-mudahan semuanya berpahala oke terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya dan tanpa kita harus lihat kembali sebelum kita jawab pertanyaan dari Negros berkaitan dengan apa sih maksud dari kurban kusembeli untam merah kurai insya Allah nanti akan kita jawab setelah berikut untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di podcast muslim selamat menikmati Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan tadi ada pertanyaan datang dari Negros ya namun nih pemirsa sebelum kita bacakan pertanyaan kami ada informasi nih ya berkaitan dengan anda yang ingin ya mendapatkan oleh-oleh dari tanah suci atau oleh-oleh dari timur tengah tapi gak sempat ke timur tengah nah bisa nanti berkunjung langsung ke Arobian Market Indonesia Masya Allah ini telah hadir nih pemirsa ya di kota Medan khususnya yaitu Arobian Market Indonesia dan Alhamdulillah alamatnya itu alamatnya itu berada di Jalan Brikjen Katamso Simpang Kampung Baru Lampu Merah Medan Maimun Sumatera Utara Masya Allah menjual perlengkapan oleh-oleh khas haji dan umroh dan juga dilengkapi dengan barang-barang dari Turki dan juga barang-barang dari Saudi Arabia dan juga dengan berbagai jenis kurma bahkan ada juga sekitar 15 jenis kurma yang dijual di Arobian Market Indonesia ini silahkan saja nih untuk informasi lebih lanjut bisa di cek di sosmednya misalkan di Instagram yaitu di Arobian Market Medan atau mungkin di Sopi di Arobian Market Indonesia atau juga di Tokopedia juga ada di Arobian Market Indonesia Pondo Aisa silahkan ya nanti bisa langsung cek aja apa-apa aja sih yang ada dijual di Arobian Market Indonesia Masya Allah terima kasih kami ucapkan kepada Arobian Market Indonesia yang telah menjadi sponsor kita di kesempatan kali ini ya semoga saja produk-produknya tetap laku dan laris manis dan digemari oleh seluruh kaum muslimin terkhusus untuk Anda yang berada tinggal di Kota Medan dan sekitarnya oke Pak Ustadz kita akan lanjut lagi nih Pak Ustadz berkaitan pertanyaan dari Nek Ros apa sih maksud dari kurbanku sembelih unta merah kurai iya ini pertanyaan apa nih promo nih iya sekali promosi iya ini iya Nek Ros memang di tagline yang kita buat di ayasan Arisa Lal Kheri ketika membuat program penyebaran kurban ini maka kita memiliki keunggulan yang kita buat dalam artian bukan hanya sekedar disembelih bin akhir pehwan kurbannya kemudian selesai bukan maka di bulan yang baik ini di bulan yang dicintai oleh Allah SWT ini kita membuat program terobosan uang yang disetorkan ke lembaga Yayasan Arisa Lal Kheri mencakup dua hal satu untuk membiayai kurban dan kedua adalah untuk membiayai dakwah nah dakwah itu dikatakan apabila maka kita utus kofilah kofilah parah sati dan sebagainya kita utus untuk apa untuk melakukan kegiatan dakwah jadi itu misalnya contoh 1.850.000 1.850.000 itu sudah include di dalamnya membiayai pembelian hewan kurban dan membiayai kegiatan dakwah nah jadi ada dua ada dua kegiatan besar yang kemudian bisa kita peroleh nah dakwah itu kan kata Rasulullah kalau ada seandainya orang yang mendapatkan hidayah satu saja maka dia lebih baik dari unta merah nah jadi unta merah itu adalah unta yang paling berharga bagi masyarakat Arab jadi kalau kita sekarang di Indonesia apa ya kita bilang apa yang paling berharga kita bilang UBMW misalnya atau misalnya apartemen atau misalnya pesawat maka dikatakan apabila ada orang mendapatkan satu sejajar mendapatkan hidayah dari kita apakah kita ajak sholat mau ikut sholat kita ajak melakukan puasa ikut puasa kita ajak berdasarkan bagaimana sholat yang benar ikut sholat yang benar maka itu lebih baik dari unta merah jadi itulah maka tagline-nya kurban ku sembeli jadi ada lagi tambahnya adalah tentang dakwah yaitu maka juga unta merah kurahi itu dia maksudnya itu maksudnya artinya salah satu program di Yayasan Arisalah itu gak hanya cuma tebar kurban dari uang itu yang di store yang untuk yang kita nyatakan ustad aku mau kurban 1.850.000 itu bukan untuk hanya fiur beli kurban tapi juga memfasilitasi biaya dakwah jadi dapat pahalanya lebih besar kalau kita cerita tentang fadilah Allah oke oke artinya ini kan tagline-nya rutin tiap tahun artinya tiap tahun memang Yayasan Arisalah itu mengirimkan hewan kurban sekaligus ada da'i yang mendampingi hewan kurban di pelosok-pelosok di pelosok-pelosok mana yang membutuhkan atau da'i-da'i yang itu kita sutfot kegiatan mereka dari dana itu makanya dibagi ya berapa yang untuk kambing dan berapa yang untuk besarnya untuk dakwah nah itu dia agar mendapatkan kita kan maselamat dituntut untuk semat cerdas dengan uang yang sama misalnya tapi menghasilkan pahala yang tidak sama nah itu tuntutannya jadi kalau bisa dengan uang 1.850.000 kita mendapatkan pahala yang lebih maka itu kita berpikir bagaimana kemudian kaum muslimin yang ikut bergabung untuk kurban bersama dengan Yayasan Arisalah mendapatkan pahala yang lebih tidak hanya sekedar kurban yang disembelinya saja akan tetapi unta merah juga diraih Allah terima kasih artinya luar biasa double-double keuntungannya tapi biasanya kan Yayasan kita terkenal dengan menyembeli kurban itu paling banyak kambing tahun ini sapi ada sapi insyaallah ada juga tapi tetap saja tidak banyak karena memang berdasarkan fadilah kata para ulama itu ada Rasul menyebutkan dalam masalah kurban ini dia mengatakan adalah apabila berkurban satu ekor unta untuk satu orang jadi kita beli unta kemudian kita kurban maka itu adalah pada tertib yang pertama kemudian kata Rasul apabila ada orang yang menyembeli satu orang satu ekor sapi maka itu pada level yang kedua kata Rasul apabila ada seorang yang menyembeli satu ekor kambing pada level yang ketiga level yang keempat kata Rasul apabila ada tujuh orang menyembeli satu ekor unta yang kelima dikatakan adalah apabila ada tujuh orang menyembeli untuk satu ekor sapi jadi kalau kita gabung menyembeli sapi kadang-kadang manakah yang lebih utama maka yang lebih utama adalah satu ekor kambing untuk satu orang karena pada level yang ketiga sementara sapi pada level yang kelima di bawah tapi kan secara kualitas daging ya 7 orang satu ekor sapi itu lebih banyak dagingnya ketimbang satu orang satu ekor kambing karena yang dibeli adalah sapi yang gemuk kalau kambing yang besar maka banyak memang dikatakan ada kecenderungan untuk masyarakat Indonesia itu lebih suka daging sapi ketimbang daging kambing biarpun dikatakan secara medis dikatakan daging kambing lebih sehat lebih bagus ketimbang maka ini kambing kambing adalah daging yang nomor satu juga kata Rasulullah itu kambing itu adalah berkah kambing itu ada berkah gak ada Rasul menyebutkan sapi ada berkah unta ada berkah tapi dikatakan kambing bukan berarti kemudian kita mengatakan harus kambing harus kambing enggak yang mau sapi silahkan yang mau kambing juga silahkan kita juga memfasilitasi yang dua mau sapi misalnya mau sapi ada tapi memang biayanya dua juta itu include kegiatan dakwah kambing satu juta lapan ratus lima puluh itu juga include dakwah dua juta sama sama yang di luar-luar masyarakat tapi ini udah ada plus dakwahnya luar biasa ini pemirsa dan pendengar kalau ada yang ingin menyumbangkan ataupun berkurban lewat Yayasan Arisala Al-Khayir juga boleh selain anda berkurban anda juga sedikit menginfakan untuk jalan dakwah karena itu nanti akan ada da'i yang akan dikirim juga lengkap dengan harga yang sama tapi dapat pahala double masya Allah oke gak terasa waktu kita udah habis nih kami terima kasih di kesempatan kali ini udah datang ke podcast muslim selamat masih ada beberapa pertanyaan lagi tapi insya Allah nanti akan kita jawab di pertemuan berikutnya dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya dan insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan dari pemirsa dan pendengar semuanya dan kami mohon maaf sekali lagi kami ucapkan yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya subhanakallah mabihamdika asyadu'ala ilaha ilaha astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu'ala ilaha 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 ok ok terima kasih selamat menikmati